yang berkaitan dengan vaksin. Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat, kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian karena Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya, terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa. Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik. Kemudian, titik kritis dari vaksinasi nanti adalah diimplementasi, jangan menganggap mudah implementasi. Tidak mudah. Prosesnya seperti apa? Siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu? Kenapa dia? Harus dijelaskan betul kepada publik. Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan. Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gerak, siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail. Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi, karena sekarang memang pada masyarakat pada posisi yang sulit. Juga perlu saya ingatkan, dalam pengadaan vaksin ini mestinya sudah harus segera jelas. Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, berarti yang bayar, itu urusannya BUMN. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.